Intro Dinas Kesehatan Banjarmasi menghimbau warga kembali membiasakan menjamur tilam. Ini sebagai upaya untuk pencegah mengurangi penyebaran penyakit skebis atau penyakit kudis yang lebih banyak menyerang kakan-akan. Manfaat dari menjamur tilam wan bantal ini sangat baik untuk kesehatan, dan sehingga tungau akan mati bila bantauan tilam lebih sering terkena sinar matahari. Dinas Kesehatan Banjarmasi menghimbau warga kembali membiasakan menjamur tilam. Ini sebagai upaya untuk mencegah mengurangi penyebaran penyakit skebis atau penyakit kudis yang lebih banyak menyerang kakan-akan. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasi Dr. Muhammad Ramadhan, lawan Prima TV besokan Senin 21 November 2022, memadahkan bila menjamur tilam merupakan kebiasaan warga zaman dulu. Namun waih ini sudah jarang dilakukan warga, padahal manfaat dari menjamur tilam wan bantal ini sangat baik untuk kesehatan. Salah satunya menghilangkan hewan-hewan yang kaya tungau yang biasanya hidup di bantal atau tilam. Sehingga tungau akan mati bila bantal wan tilam lebih sering terkena sinar matahari. Menurut Muhammad Ramadhan, timbulnya penyakit skebis ini berasal dari lingkungan sekitar yang kada sehat, di tempat-tempat yang biasa digunakan saban hari. Di antaranya di wadah, pengguringannya itu tilam wan bantal termasuk pula pakaian. Sehingga dengan adanya gerakan menjamur tilam ujar Muhammad Ramadhan, maka akan semakin cepat menghilangkan kuman-kuman yang menjadi penyebab penyakit gatal-gatal pada kekanakan. Artinya kita kembali ke natural, bahwa kita selama ini adab kita kalau ada yang ketidaknyamanan, miyang lah bilang orang itu, ya kita jemur tilam, bantal, ya kan? Sama seperti kita sakit kepala, anu, jemur bantal, kita jemur ya insya Allah itu kan sugesti. Tapi secara kesehatan itu memang bermanfaat, karena kuman-kumannya berterbangan di termasuk matahari, kan? Seperti kita COVID, kita berjemur ya kan? Terima kasih.